Jian Zun Bai Li Yutian Yang tak terkalahkan sudah berdiri di puncak salju di puncak gunung yang sendirian ribuan kilometer jauhnya dari mereka. Dengan marah, bergumam, empat raja pedang, seperti Bai Li Yulei, berdiri di belakangnya, wajah mereka juga suram dan diam. Memandang mereka dengan juling, Bai Li Yutian berkata dengan ringan, sebagai raja pedang, dia sangat kuat, tetapi dia masih kalah. Apakah kamu tahu mengapa? Kepala tidak bisa membantu menurunkan. Keempat Bai Li Yulei masih tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi mereka melihat ke bawah ke wajah rendah hati dengan wajah mereka. Menunggu nenek moyang untuk menunjukkan. Pangeran, apa yang kalian pikirkan? Tidak lagi melihat mereka, Bai Li Yutian menoleh untuk melihat sepuluh pemuda di belakang, dan ada suara lemah. Sedikit berpikir, sang pangeran segera berdiri dan membungkuk dan berkata, Leluhur-leluhur Ki, anak itu berpikir, Raja Pedang Leng Yu menembak kali ini, tampaknya menang tetapi tidak terkalahkan. Hari itu, orang gunung ajaib itu menebas ikan, sepertinya dikalahkan tetapi tak terkalahkan hanya karena Leng Yu Swerking terlalu bergantung pada kekuatan kasar, dan tidak memperhatikannya. Ia akan ditekan oleh langkah demi langkah lawan, mencoba kedalamannya. Gravitasi tanpa berat, ditangkap oleh lawan lagi. Sangat disayangkan bahwa ini juga merupakan masalah umum dari para master tak tertandingi seperti Swerking, yang terlalu mengandalkan kekuasaan. Tapi mereka tidak tahu medan perang yang sebenarnya, itu rumit dan dapat berubah, dan itu tidak bisa menjadi alasan tunggal. Putra mahkota itu jahat, namun, suara pangeran baru saja jatuh, dan Bai Li Yutian belum berbicara. Bai Li Yutian, yang telah diam sebelumnya, telah berbicara tiba-tiba dan berkata dengan dingin, hukum langit dan bumi, daging lemah dan makanan kuat. Tidak ada banyak yang bisa dikatakan tentang yang kuat. Elang terbang itu memangsa, hanya dalam satu tarikan napas, harimau itu mengepakkan kelinci, dan menyerang dengan keras, semuanya dalam satu gerakan. Ada begitu banyak keragu-raguan. Hanya ada tikus yang mencari makan, menyelinap, burung pipit memakan biji, dengan hati-hati. Strateginya semua didasarkan pada yang lemah di atas yang kuat, tetapi jika lawan terlalu kuat, hanya ukuran terakhir yang bisa digunakan. Dalam analisis terakhir, apakah itu godaan atau rencana, mereka semua adalah tindakan yang lemah, dan mereka tidak percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Yuyu adalah Raja Sembilan Pedang, dan dunia sangat langka, dan dia tidak akan terlalu banyak berpikir pada hari kerja. Orang-orang tidak bisa menghitung, yah, hanya orang-orang seperti pangeran yang tidak mampu melakukannya yang dapat memiliki banyak kekhawatiran. Bagaimana kita dapat menyadari bahwa Sembilan Raja Pedang kita memandang pegunungan kecil di pegunungan? Dan kali ini dia jatuh untuk sementara waktu dan mengambil lidah yang licin. Anak yang tak berdaya, bukan, eh, belum. Bai Li Yulei memandang sang pangeran ke samping, dengan tatapan jijik, penuh pelajaran, sangat bangga, tetapi pada akhirnya, dia terpana, dan mendapati bahwa dia sepertinya mengatakan kata-kata itu. Alisnya tidak bisa menahan goyangan, dahi keringat dingin di lantai juga berdegup, dan pinjunya mengepal gugup, mendukung kami, tetapi ia tidak bisa bicara lagi. Sang pangeran, sambil tersenyum, hanya menatapnya seperti ini, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun, biarkan dia berdiri di sini dengan canggung, dan tidak datang ke Taiwan. Meliriknya dengan dingin, Bai Li Yutian dengan samar berkata, bukan begitu? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa itu bukan karena orang tua itu terlalu membatasi Anda sebelum Yuyu terjebak dalam rantai dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya? Jadi kali ini Yuyu kalah, salakan pak tua itu? Para leluhur marah, Yulei tidak bermaksud seperti itu. Terburu-buru untuk membungku, Bai Li Yulei sangat terkejut dengan air terjun sehingga dia gemetar, dan segera mengakui kesalahannya. Dia hanya Raja Pedang Sembilan, beraninya dia bertanggung jawab atas leluhurnya, Bai Li Yutian? Saya hanya mengatakan bahwa pernyataan arogan, itu benar-benar mengatakan bahwa mulut botak atau lemak babi menutupi hati, konyol, dan mengarahkan tombak kepada bosnya, itu benar-benar sial. Menyesal. Titik. Melihat ini, Sang Pangeran tidak bisa menahan tawa dan menggoda. Tampaknya Raja Pedang Guntur, seperti yang dia katakan di mulutnya, melihat ke pegunungan kecil. Hehehe, wajahnya tidak bisa membantu tetapi memompa, Bai Li Yulei menatapnya dengan marah. Tetapi dia tidak berani mengembalikan mulutnya, dan dia hanya bisa menahan nafas dengan kuat. Menunggu dengan tenang leluhur jatuh. Oke, kamu tutup mulut untuk orang tua itu. Dengan tidak sabar melambaikan tangannya, Bai Li Yutian melihat ke arah Zuo Fan dan yang lainnya pergi, dan berkata pelan. Kalian berdua jawaban tidak menyebutkan ide. Upaya apa, kekuatan apa, pada akhirnya milik sebuah titik, keduanya dalam roh, atau hati yang kuat. Tanpa hati ini, tidak peduli apa kekuatan pikiran, itu tidak akan membantu. Yu Yu hanya memiliki pedang itu, orang-orang biasa telah takut keberanian, dan orang-orang yang tenang telah melihatnya. Ini mengganggu dan sulit untuk bertahan, tetapi anak itu masih bisa melawan dengan aman. Selain itu, lelaki tua itu tidak akan membiarkan Yu Yu melakukannya, dia benar-benar tidak berani melakukannya. Huh, itu benar-benar tidak berguna. Bahkan otoritas lelaki tua itu tidak berani menantang. Bagaimana dia bisa melanjutkan jalan kultifasi? Lagipula, lelaki tua itu selalu menekannya, dia tidak punya tempat lain, itu saja untuk hidup ini. Tubuh itu tidak bisa tidak terkejut. Semua orang mendengar ini, dan itu semua tidak diketahui. Oleh karena itu, Baily Yulei berkata dengan wajah cemberut, Nenek moyang tua, maksudmu? Yu Yu tidak akan mendengarkan perintahmu, akan lebih baik? Jika dia tidak mendengarkan, dia akan lebih baik, tetapi dia akan mati. Ada kilatan dingin di matanya, dan Baily Yutian mengeluarkan suara dingin. Kemudian dia menginjak kakinya dan terbang menjauh, hanya menyisakan wajah semua orang. Bingung, sulit untuk tenang. Apa yang dikatakan Nenek moyang? Tidak hanya setiap orang harus pergi keluar dari jalan mereka sendiri, tetapi mereka tidak akan diizinkan untuk menyimpang dari kendalinya, jika tidak hidup mereka akan terbunuh, ini. Semua orang bingung, hanya sang pangeran yang berpikir sedikit, tetapi dia tersenyum tak berdaya dan mendesah dunia. Hanya ada satu raja pedang yang tak terkalahkan. Dia mengatakan bahwa dia terbang tiba-tiba, mengikuti kecepatan leluhurnya, hanya menyisakan sisanya, del. Untuk terus berpartisipasi dalam pidato kontradiktif ini, sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Di sisi lain, karavan Zuofan terus berpacu di jalan bersalju selama tiga hari berturut-turut tanpa berhenti, tetapi dari waktu ke waktu melihat ke belakang dari jendela. Masih bisa melihat senyum dingin dan sosok aneh Baily Yuyu dari waktu ke waktu. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat semua orang kecuali ayah dan putri Zuofan merasa tidak nyaman, penuh panik dan sulit untuk diatasi. Tuan, kepala iblis selalu mengikuti, seperti belatung, benar-benar menakutkan. Meskipun Anda berharap dia tidak akan melakukannya kepada Anda, Pak, jika ada perubahan, siapa yang benar? Seorang pengawal memandang Zuofan, wajahnya penuh kecemasan, dan bertanya. Bagaimana saya menghadapi situasi berbahaya ini? Ada semburat samar di matanya, Zuofan tidak peduli, dan sudut mulutnya selalu menguraikan senyum tenang, tidak apa-apa. Itu akan datang. Apa yang akan terjadi? Pemberhentian pertama pengiriman barang kami, Hai Yang Zhong akan datang. Perlahan mengambil secangkir teh dari pemanas. Zuofan mengambil sedikit tegukan ringan, dan membuat suara pelan. Mendengar ini, semua orang saling memandang, dan mereka semua tidak yakin. Sekte Hai Yang, apakah Tuan menemukan berkah Hai Yang Zhong? Bagaimana itu mungkin? Meskipun Hai Yang Zhong adalah salah satu dari lima leluhur di Beizu, itu bukan lawan dari Nine Sword Kings di Zhongzhou. Bagaimana hal itu memberkati kita? Terlebih lagi, ketika orang-orang mendengar bahwa Nine Sword Kings muncul, sudah terlambat untuk menghindari pintu. Bagaimana mungkin memberkati Anda sebagai pedagang? Mata penuh dengan teka-teki, jadi semua orang memandang Zuofan dengan tenang, dan wajahnya penuh keraguan. Tetapi Zuofan tidak mengatakan apa-apa, tapi ada senyum misterius di sudut mulutnya. Melihat pemandangan salju di luar jendela, membiarkan mobilnya melaju, tinggalkan tanda yang jelas di sepanjang jalan. Dua jam kemudian, di depan sebuah lembah salju, empat mobil besar mencicit dan berhenti. Zuofan dan selusin saudara perlahan turun dari mobil dan seorang penjaga segera membungku dan berteriak di mulut lembah, kian jia karavan ada di sini. Silakan minta senior Hayang Zung untuk membuka pintu dan melepaskannya. Ini adalah token saya, silakan periksa. Dengan itu, penjaga mengangkat tangannya dan mengeluarkan tanda pinggang, persis sama dengan yang diberikan kepada Zuofan, melambai ke depan dan melemparkannya. Dengan suara mendengung, token tiba-tiba bergabung ke dalam ruang di lembah dan menghilang. Setelah seperempat jam, token itu muncul lagi dan melemparkannya kembali. Segera setelah itu, ada ledakan fluktuasi ruang, dan lorong dingin tiba-tiba muncul di lembah salju, tetapi tidak ada sosok yang muncul. Tidak mengherankan bahwa pria itu melihatnya, dia melirik Zuofan dan mengangguk. Kerumunan mengatur empat gerobak dan memasuki bidang yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian lagi, gelombang spasial lain terdengar, dan saluran perlahan-lahan ditutup, dan itu menjadi lembah salju tanpa keraguan. Uh! Di luar lembah, bayangan es melintas, itu adalah Ba Ili Yu Yu yang tanpa ragu menatap ke sana. Tetapi dengan dingin berseru, ham, bersembunyi di Hai Yang Zung, gadis itu menunggu di sini. Siapapun yang keluar lebih dulu, gadis ini akan melakukan operasi terlebih dahulu, dan kemudian menakut-nakuti Anda, bocah busuk ini, jangan percaya Anda, jangan takut. Di lembah, Zuofan dan tim mereka memasuki ruangan, dan mereka mendengar suara gemerincing. Lebih dari 50 orang dalam sekejap. Mereka semua adalah penguasa jiwa, dan mereka mengelilingi mereka secara tiba-tiba, masing-masing kuat dan penuh kewaspadaan. Orang pertama adalah pria paruh baya berjubah putih, rusa kecil, dua kumis menggantung mulutnya, tetapi sedikit kelihayan. Jangan khawatir, ini hanya urusan rutin, tolong keluarkan kartu pinggang kamu, kita harus memeriksa untuk melihat apakah kamu benar-benar keluarga uang. Yo, bukankah itu di akon Chao? Bagaimana mungkin kita bukan keluarga uang? Aku sudah beberapa kali mengirimkan materi strategis kepada Guizong, hehehehe. Pada saat ini, seorang pengiring tertawa terbahak-bahak, dan sambil memegang kartu pinggang, menyerahkannya kepada murid dari Hayang Sekte yang datang ke inspeksi, dan datang ke pria itu dan tertawa. Setelah menatapnya dalam-dalam, Deacon Chao mengangguk sedikit, ya, ternyata Wu Wei, konfirmasi lama mengkonfirmasi Anda, dan telah datang berkali-kali. Namun, belum lama ini damai, jadi berhati-hatilah, dia melirik yang lain, yang tahu dalam hati mereka, satu persatu, apakah fluktuasi jiwa pada token sama dengan fluktuasi jiwa mereka sendiri. Sehingga tidak ada yang mau memancing di air berlumpur. Hasil akhirnya secara alami tidak ada penyimpangan, dan Zuo Fan juga membawa sepotong batu giok ke Deacon Chao dan membungkuk di akon Chao tolong lihat, ini nomor dan nama karavan kami. Tolong periksa, kamu adalah. Di bawah Qian Fan, ini adalah penata layanan keluarga Qian. Zuo Fan tidak bisa membantu, tetapi mengatakan tawa di mulutnya. Chapter 987, Sendship into Tiger's Mouth. Alice tidak bisa membantu, tetapi sedikit keriput, maka Chao Guanxi menatapnya dengan curiga, Qian Fan. Apakah ada orang seperti itu dalam keluarga Qian? Bagaimana saya tidak jelas? Hehehe, di waktu berikutnya, aku bekerja di negara asing. Hanya karena situasi yang mendesak baru-baru ini, pemilik memanggilku kembali. Deacon Chao tidak membereskannya, dengan senyum acuh-ta'acuh, Zuo Fan berperilaku tenang, tanpa panik, dan tidak ada petunjuk, sehingga meskipun Chao Guanxi bingung. Dia tidak memiliki arah yang diragukan. Juga, ini putriku, karena sangat tidak nyaman untuk membiarkannya sendirian di rumah, jadi aku akan membawanya bersamaku. Jika aku tidak ada dalam daftar itu, Chao Guanxi tidak akan keberatan. Pada saat ini, Zuo Fan memanggil Kia Oer ke samping sebagai perisai, yang membuat keraguan Chao Guanxi semakin berkurang. Lagi pula, mata-mata musuh mana yang masih membawa boneka sebagai botol minyak penarik saat melakukan misi, bukankah ini masalah? Tapi di mana dia tahu bahwa boneka ini tidak berbahaya seperti manusia dan hewan seperti permukaan? Setelah menatapnya dalam-dalam, Chao Guanxi mengangguk sedikit, aku percaya padamu, tapi untuk urusan rutin, aku masih harus mengkonfirmasi identitasku, tidak masalah, ha ha ha. Tanpa sadar, Chao Guanxi melambaikan tangannya sedikit, memanggil anak buahnya, lalu menyerahkan token di tangan Zuo Fan, membisikkan sesuatu di telinganya, dan mengirimnya pergi. Melihat punggungnya memudar, Chao Guanxi memandang Zuo Fan lagi, tampaknya sengaja dan tidak sengaja tuan kembali dari lapangan, tahukah Anda bahwa sejak kami mengetahui tindakan Zong Zuo? Lima Zou Zong Utara kami telah memperkuat identitas mereka langkah-langkah konfirmasi? Fluktuasi nama dan jiwa anggota penting keluarga besar dimasukkan untuk diperiksa. Jadi, jika Anda ingin memastikan identitas suami, itu hanya seperempat jam. Suaminya tidak perlu cemas, hanya menunggu satu atau dua, dengan mengatakan itu, di akun Chao terus menatap setiap gerakan Zuo Fan, ingin melihat apa yang salah dengannya. Sayangnya, Zuo Fan sudah mengetahui semua ini, dan kamar dagang Hai Chuan juga memberinya latar belakang yang cukup, jadi dia tidak khawatir tentang godaan ini tanpa alasan. Aturan ini sudah diketahui setelah kembali. Di akun Lao Chao, sedikit menganggup, Zuo Fan berbicara pelan, dan berjalan di pengadilan, ragu-ragu. Menatapnya dengan erat, di akun Chao sedikit berkedip, dan dia tertawa dan berhenti berbicara. Lagi pula, setelah berusaha begitu lama, dia tidak tahu mengapa, dia sudah percaya pada identitas Zuo Fan, dan kemudian menunggu hasil akhir keluar. Seperempat jam kemudian, pria yang dikirim keluar akhirnya kembali, membungkuk dan menyerahkan token, dan dia mengumumkan, Tuan Kide Acon, memang ada nama manajer uang di daftar keluarga Kian. Dan fluktuasi jiwa juga sama. Itu memang keluarga uang? Oh, mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Chao Guanxi bertanya. Setelah membungkuk, pria itu melanjutkan, ada banyak properti langka di Beizu. Banyak keluarga besar telah dikirim ke daerah lain untuk ditukar dengan bisnis properti. Sekarang situasinya tiba-tiba tegang, dan keluarga besar telah menarik keluarga mereka. Ada juga banyak daftar personel. Dalam beberapa hari terakhir, banyak keluarga besar datang untuk menebus daftar personel baru, dan manajemen uang baru ditambahkan 5 hari yang lalu. Oh, begitulah, kesalahpahaman, hahaha. Mengangguk dengan jelas, Chao Guanxi akhirnya percaya identitas Zuofan 100%, dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, jangan pedulikan Kian Guanxi. Hanya bertanya banyak, apakah itu untuk alasan keamanan? Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Zuofan akan siap. Apakah dia akan panik? Di mana, semua untuk pertimbangan keamanan Beizu. Dapat dimengerti, hahaha. Oh, ya, sekarang Chao Guanxi dapat menerima kumpulan materi dan masalah ini buktikan, kita harus pergi ke pintu sebelah untuk mengirimkannya. Tentu saja, tentu saja, ini tidak masalah. Sambil tersenyum, Chao Guanxi segera mengeluarkan giyok-giok, mengukir fluktuasi jiwanya di atasnya, menunjukkan tanda terima. Dan kemudian membawa token Zuofan, dan memperkenalkan fluktuasi Zuofan pada token itu. Slip giyok ini menunjukkan bahwa ini adalah tanda terima yang dikeluarkan untuk Kianfan untuk pengelolaan Kianfan. Dengan cara ini, identitas Zuofan lebih pasti. Lagi pula, tidak hanya sertifikat identitas di bagian bawah keluarga Kian, tetapi juga Haiyangzum juga telah mengeluarkan sertifikat untuknya. Selanjutnya, ia harus membawa cara pembuktian ini, mengunjungi setiap kasus satu per satu, mengirimkan materi, mengumpulkan lebih banyak identifikasi, dan benar-benar mengetahui identitasnya. Akhirnya, memasuki pantai laut utara, tidak ada banyak masalah. Alasan mengapa Beizu memiliki serangkaian prosedur yang rumit juga untuk memeriksa mata-mata Zongzu satu per satu, tidak ketinggalan. Bagaimanapun, penipuan identitas Anda dapat melewati satu level, dapatkah semua level melewati? Ini adalah proyek besar. Jika Anda bisa melewati semua persendian tanpa kesalahan, maka Beizu akan langsung memberikannya kepada Sword Star Empire. Tidak perlu banyak bertarung. Tapi dari mana mereka tahu bahwa Kerajaan Bintang Pedang tidak bisa melakukan ini, dan kamar dagang Haiyang yang telah menjadi mayat, Hui Tong Wuzu, dapat dengan mudah melakukannya. Saat ini, kekuatan kuat tersembunyi ini ada di tangan Zuo Fan. Ini juga akan menjadi partai kelima dari lima negara bagian untuk bergabung dalam pertempuran yang menentukan di masa depan, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Setelah menerima metrai, Zuo Fan membuka daftar pengiriman, membiarkan orang menurunkan barang untuk Hai Mingzong, dan melambaikan tangannya, membuat orang bergegas meninggalkan empat mobil. Tetapi mereka tidak menunggu mobil mereka berhenti. Tetapi suara keras itu tiba-tiba berbunyi, pelan-pelan, tunggu sebentar. Masalah uang, ini. Barang ini salah, alis tidak bisa membantu tetapi bergetar, Deacon Cao tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Mengapa Anda mengirim lebih dari setengah persediaan saat ini? Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan tampak agak cemberut, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Dan menarik Cao Guanxi berbisik, Cao Guanxi, kamu harus membantu saudara lelaki untuk menekan masalah ini terlebih dahulu. Anda hanya menebusnya, kenapa, apa yang terjadi? Cao Guanxi berkata dengan aneh. Setelah napas panjang, Zuo Fan menghela nafas tanpa daya, memang benar bahwa setengah muatan yang akan diangkut ke Guizong mengalami masalah di jalan. Dan semuanya dihancurkan oleh mata-mata Zong Zhu. Apa, katamu kau bertemu mata-mata Zong Zhu? Mau tak mau, Deacon Cao berteriak keras, tetapi dia tidak menunggunya memanggil. Zuo Fan buru-buru menutup mulutnya, dan memohon dengan tatapan, Deacon Cao, Bruder Cao, jangan menyebutnya. Ketika saya keluar, pemilik menyalahkan saya untuk perlindungan yang buruk, tetapi saya tidak bisa memakannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kami memesan gerobak untuk Zongmen. Anda hanya mengirim setengah gerobak. Bagaimana saya bisa? Ses, jangan bilang apa-apa. Dengan hati-hati membuat isyarat diam dengannya, Zuo Fan dengan cemas berkata, bukankah aku berkata, aku akan menebusnya lain kali, lagi pula. Deaconmu sekarang mengisi di akon, kamu tidak membutuhkannya, aku akan memberimu lebih banyak waktu berikutnya singkatnya, jika Anda memiliki lebih banyak. Anda akan mendapatkannya jika Anda menyimpannya, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda. Alisnya sangat berkerut, tetapi di akon Cao berpikir sedikit, tetapi masih menggelengkan kepalanya, ini tidak tepat, masalah ini terlalu besar, ada banyak barang di setengah mobil itu. Dan aku terlalu bersalah dalam menyelidiki itu. Risiko. Ayo, maka aku akan memberimu kredit lagi, kamu membantuku menyembunyikannya. Sedikit merenung sejenak, Zuo Fan tampak ragu-ragu, tetapi segera dia mengertakkan gigi. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan berkata dengan sedih, mata-mata dari Zong Zhu, tepat di belakang konvoy kami, tampaknya secara khusus menghancurkan pengiriman bahan. Terakhir kali dia menghancurkan setengah muatan, sepertinya dia telah merasakan rasa manisnya. Dia tidak berdamai, tetapi dia masih mengikuti, dan aku mungkin mencari kesempatan untuk menghancurkannya lagi. Jadi aku berencana untuk menyiapkan jas dan menangkapnya. Dalam situasi kritis ini, kontribusi yang sangat besar untuk menangkap mata-mata. Sekarang saya membagi Anda setengah, kami bergandengan tangan untuk menangkapnya. Ketika saya ingin datang, tidak hanya saya akan bersalah atas kehilangan barang, tetapi saya juga akan dihargai. Saya bangga. Meliriknya dalam-dalam, dia akan cao menjepit jenggotnya, dengan ekspresi cerdas di wajahnya, dan bergumam, mata-mata itu, apakah baik untuk ditangkap? Tidak mudah ditangkap, dia berlari cepat. Terakhir kali dia menghancurkan kendaraan, kita tidak mengelilinginya dengan lebih dari selusin dari kita. Alisnya berkerut sedikit, Zuofan berpikir sedikit. Tetapi menggelengkan kepalanya karena malu. Mau tidak mau mengeluarkan udara panas, Deacon Chow menatapnya tanpa daya dan memarahi, jangan menangkapnya jika Anda tidak menangkapnya, agar tidak melukai tentara lagi. Nah, Anda pergi, ingat untuk memberi saya setengah muatan lagi. Semuanya selesai, kalau tidak saya akan menemukan uang Anda dan pergi ke akun Anda. Hei, kamu tidak menangkapnya? Yang harus ditangkap, tugas penting kita adalah menjaga sekte, bukan untuk menangkap mata-matamu. Tanpa sadar, di akun Chow melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Cepat dan pergi, sekte-sekte lain masih menunggu Anda untuk mengirimkan perbekalan. Keadaan darurat seperti ini tidak bisa mentolerir sedikit ceroboh, atau berhati-hati di jalan. Ayo, buka batas dan biarkan mereka meninggalkan jalan dengan cepat. Ya, teriakan nyaring, tetapi mendengarkan dengungan, persona terbuka, dan itu sudah memiliki arti mengejar pesanan. Meliriknya dalam-dalam, Zuofan tampaknya belum memahaminya, tetapi melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya, dan mengikutinya ke dalam mobil. Tetapi gumaman di mulutnya konstan. Mengubah wajahmu lebih cepat daripada membalik buku. Jangan kreditkan itu, Bibrida ini benar-benar malas. Hah? Dia menatapnya dengan marah. Tetapi di akun Chow tampak cemberut, tetapi dia tumpul dan diam, seolah tiba-tiba dia tidak bisa melihatnya. Setelah Zuofan dan rombongannya pergi di jalan, wajah di akun Chow tiba-tiba berubah, dan dia memberi isyarat dengan penuh perhatian, menarik lebih dari 50 master jiwa yang meleleh. Dan memerintahkan, beberapa dari Anda sedang menatap tim di belakang Anda. Si lelaki licik mengikuti, dan pergi ke saya untuk menangkapnya, mencoba untuk menangkapnya hidup-hidup. Apakah Anda mendengar? Uh, ya, di akun Chow, saling memandang, semua orang lebih bingung, tetapi masih menundukkan kepalanya. Di sisi lain, sudut mulut Zuofan juga menunjukkan lengkungan yang menyenangkan di mobilnya, menatap orang lain, tidak perlu terlalu gugup. Domba telah keluar dari lingkaran dan dikirim ke mulut harimau. Diperkirakan harimau betina sebelum makan domba. Saya tidak peduli dengan kita, kita punya beberapa hari tenang untuk dilewati. Hehehe. Untuk sesaat, semua orang masih belum jelas, jadi saya hanya melihat Zuofan meregangkan dan merentangkan pinggang malasnya, matanya tertutup dengan aman, dan dia berbaring ke belakang. Senyaman masa lalu. Chapter 988, Sip Catch a Tiger. Untuk perhentian pertama, tim Zuofan terus menyelinap di salju panjang, dan salju tebal adalah jejak yang jelas dan dalam. Tapi di atas kebiasaan itu, Qian Ying yang dingin tiba-tiba melintas dan menginjaknya dengan ganas. Melihat jauh ke benua, sudut mulut tiba-tiba muncul lengkungan aneh. Ngef, bocah yang busuk, berikan kamu hadiah besar lagi, izinkan kamu satu mobil lagi, beberapa roh binatang dan beberapa orang, ham, perlahan mengangkat tangan. Dalam angin dan salju yang dingin, seratus di jari liyuyu, itu bahkan lebih mengerikan dan menakutkan, dan itu sangat menarik, dan ada warna jahat di matanya. Sikat-sikat, sebelum dia bisa melakukan apa saja, lusinan bayangan hitam muncul di depannya dan mengelilinginya. Ada cemohan tak berujung di matanya, dan momentum kuat itu semua tertuju padanya, dan aku memutuskan seperti apa dirimu. Tidak dapat terkejut, Ba'ili yuyu sedikit mengerngit, melihat semua orang yang hadir, bertanya-tanya, siapa kamu, berani menghalangi jalan nenek? Hehehe, adalah mata-mata dari Zongzu, yang berani melakukan sabotase semacam itu di negara bagian utara kita, dan berani bertanya siapa kita? Ini menyilaukan mata anjingmu, hahaha. Ketika pria jangkung pertama berdiri ke depan, dadanya tegak, roh puncak jiwa bergegas ke langit, arogansi yang tak dapat dijelaskan. Memandang semua orang di sekitarnya, dan tertawa terbahak-bahak saudara, gadis ini sebagai mata-mata, saya benar-benar tidak memenuhi syarat. Saya bahkan tidak tahu di mana saya berada, jadi saya berani bertanya siapa kita. Ini masalah besar, Anda bilang, kita akan mengajarinya dulu, biarkan dia duluan ingat siapa kita, atau... Wow. Namun, keributan pria itu belum jatuh, tetapi ketika dia melihat gunung yang dingin lewat, pria itu menggigil dan membeku, tak bergerak, matanya tertegun, semua jauh di matanya. Luar biasa. Ketika angin dingin bertiup, terdengar gemerincing, dan terbelah dua dari tengah, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Di dalam tubuhnya ada hitam hangus, dan bahkan setetes darah pun hilang, dan bahkan jiwa para dewa tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan itu hilang, benar-benar sunyi. Saudaraku, The Seas, tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara, semua orang melihat sosok yang tiba-tiba mati, dan kemudian tidak bisa menahan diri, kemudian menatap Ba'ili Yuyu dengan ragu, wajahnya berkedut, dan hatinya dingin. Wow, hampir menangis. Siapa ini? Bukankah itu berarti bahwa lebih dari selusin karavan Soul Fusion bisa mengejarnya? Bagaimana bedanya dengan apa yang dikatakan di awal? Kami, hampir 50 orang, baru saja tampil, dan mereka telah direkrut oleh salah satu dari mereka untuk menjadi saudara lelaki pencair jiwa yang terkuat. Di akun Chow masih ingin menangkapnya? Saudari Anda, bagaimana Anda bisa menangkapnya? Kami tidak dapat menangkap yang mati. Wajah penuh wajah keras, semua orang memandangi dingin berdiri Ba'ili Yuyu di seberang, tetapi semua memiliki beberapa kaki yang lembut, mengutuk ibu mereka di hati mereka. Ada keinginan untuk berbalik dan melarikan diri. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa kali ini hanya untuk menangkap mata-mata? Mengapa mereka menendang lempeng besi? Apakah ada mata-mata yang sangat kuat di dunia? Dengan lembut membelai rambut di telinganya, Ba'ili Yuyu memandangi mereka dengan kasar, tetapi dia tersenyum dan berkata, baru saja kamu diberi kesempatan untuk melapor sendiri. Tapi aku memberikannya pada Rory. Banyak kata, sekarang gadis itu tidak mau mendengarkan, biarkan kamu menjadi hantu tanpa nama di dunia yang luas ini, hehehe. Uh. Dengan mencibir, Ba'ili Yuyu melambai lagi, tetapi mendengar dentuman keras, dan hampir 50 master peleburan jiwa ada di tempat itu, dan mereka langsung tenggelam di langit dan salju. Tetapi mereka harus bekerja keras. Vitalitas, tidak ada mayat atau bahkan darah yang tertinggal, sudah tenggelam, seolah-olah tidak pernah ada orang seperti itu di dunia. Boom. Ada getaran besar di dunia, dan mobil zoofan juga bergetar. Beberapa penjaga melihat melalui jendela dan menyaksikan getaran keras di belakang mereka. Sungguh langkah besar. Harimau betina sedang melonjak, memasak domba dan menyembelih, itu bukan urusan kita, terus berjalan. Masih bersandar di kursi, mata zoofan masih agak tertutup, wajahnya pucat. Tetapi sudut mulutnya sedikit melengkung, tapi itu sangat licik. Semua orang bingung dan saling memandang, hanya untuk mengangkat bahu tak berdaya dan terus mengikuti apa yang dikatakan zoofan. Tapi mereka tidak peduli di sini, tapi Hai yang sekte telah memanggil, dan itu disebut, disebut sangat. Ada napas di mulutnya, dan Rui Sui ada di matanya, di akun Chao berdiri dengan tenang di depan Zhongmen, ada rengekan di wajahnya, wajahnya bercahaya merah. Dan matanya tidak bisa mengungkapkan rasa puas dirinya. Beri aku kredit, heh, bahkan seorang pedagang, juga layak. Sejak mendengarkan berita zoofan, dia diam-diam memutuskan untuk memuji kredit karena menangkap mata-mata Zhongzu, dan tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Tetapi dari mana dia tahu bahwa dia berhati-hati dalam perhitungan zoofan, dan zoofan tidak secara aktif memberinya informasi, tetapi membiarkannya mengambil alih kentang panas. Bahkan jika ada yang salah, dia akan mengambilnya pegangan zoofan tidak diizinkan, dia hanya bisa makan kehilangan bodoh ini. Jelas, kehilangan bodoh ini, segera tiba. Diakon Chao, diakon Chao, teriakan panik dan panik datang, dan seorang murid yang baru saja dikirim keluar bergegas kembali ke pintu, bergegas menuju pintu, dan berlari menuju Deacon Chao. Yang masih bertekad untuk berada di depan sekte, menunggu kabar baik. Panik terserang, tanpa sadar tersenyum, diakon Chao tidak bisa tidak menggosok tangannya, menyeringai pegang itu. Hahaha, itu pasti ikan besar, lihat Anda bersemangat seperti ini, hahaha. Bagaimana dengan orang? Tidak, tidak, eh, ya, bibir itu berkedip, wajah lelaki itu panik, tetapi dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Melihat adegan ini, diakon Chao hanya bisa sedikit cemberut, dan menjabat tangannya, ya, tidak, tidak, apa yang akan Anda katakan? Diakon Chao, orang itu, adalah ikan besar, tapi, tapi apa, tapi itu terlalu besar, kita tidak bisa memakannya. Wajah lelaki itu penuh dengan kepahitan, dan lelaki itu berduka, saudaraku, mereka pergi. Mereka mengepung kelompok gadis itu dan ingin menjatuhkannya, yang mengetahui bahwa itu adalah tunggul yang sulit, tanpa putaran pekerjaan, mereka dihancurkan oleh seluruh pasukan. Dan tidak ada yang selamat. Saya melarikan diri karena saya bersembunyi dari pengamatan untuk waktu yang lama, dan tidak ditemukan oleh pria itu. Diakon Chao, apa yang harus kita lakukan? Tanda tanya. Murid-murid tidak dapat membantu menyusut, tetapi diakon Chao segera terkejut. Apa yang Anda katakan? Semua mati. Bagaimana ini mungkin terjadi? Untuk mengetahui bahwa mereka semua adalah penguasa dari alam yang melelehkan jiwa, pemimpin atau yang terkuat dari puncak peleburan jiwa, bagaimana bisa seseorang nada benar-benar mati? Pihak lain hanyalah pengejaran yang dikejar oleh lebih dari selusin pedagang penggabungan jiwa. Mata-mata, Tuan diakon, apakah informasimu salah? Setan perempuan itu dikejar dan lari? Kami bertemu dengannya, tetapi kami tidak bisa lari walaupun kami ingin lari. Titik. Diakon Chao benar-benar bodoh, jadi saya tidak tahu mengapa, tetapi dengan cepat bereaksi dan bergumam, 50 alam yang melelehkan jiwa, mereka hilang. Ini tidak mudah untuk dijelaskan. Tampaknya kontribusi besar ini tidak dapat disembunyikan. Jika Anda hidup, Anda harus mencari bantuan. Penatuali? Ya, itu dia, Penatuali. Seolah bermimpi, diakon Chao berlari ke kedalaman Zhongmen dengan panik sambil menyebut namanya, terhuyung-huyung, tidak menjaga jiwanya. Seperempat jam kemudian, di kamar yang sangat indah, seorang lelaki tua berambut putih duduk di tempat tidur dengan tenang, di sebelah deacon Chao membungkuk atas perintahnya. Diakon Chao, apakah kamu ingin menelan pahala sendirian, dan akhirnya menendang piring besi, dan melipat 50 tuan? Dan datang kepadaku karena aku takut aku tidak mampu membelinya, meliriknya dengan dingin, pria tua itu tertawa kecil. Menyeka dahinya dan keringat dingin, deacon Chao tidak bisa menahan senyum dan membungkuk, penatua Li melihat dengan jelas, dia hanya merasa ingin menangkap mata-mata. Dan dia tidak perlu melecehkan para penatua. Tentu saja, jika dia bisa menjatuhkan orang itu, lalu turun hanya di bawah kepemimpinan penatua Li bahwa jasa ini dapat ditetapkan untuk Zhongmen. Beraninya kau tidak serakah untuk dirimu sendiri, hahahaha. Yah, kata-katanya cantik, tetapi hal ini terlalu buruk. Jika kamu meninggalkan kekacauan seperti itu, orang tua itu tidak bisa membereskannya untukmu? Tanpa sadar dengan tawa, mata penatua Li berkelebat tiba-tiba, memandang deacon Chao. Yang mengangguk dan membungkuk, dan berkata dengan tenang, pihak lain dapat membunuh 50 master jiwa yang meleleh satu demi satu, dan itu pastilah orang kuat Guiyuan. Berikan padaku perintahnya dan panggil 50 master Guiyuan untuk berangkat sesegera mungkin. Pastikan untuk membawa pencuri ini kepadaku saat itu juga dan berusaha untuk hidup sebanyak mungkin. Mata-mata, apakah kau harus menemukan sesuatu dari mulutnya? Ya, ada teriakan nyaring di luar pintu, dan seseorang telah memerintahkan untuk pergi. Kemudian, penatua Li memandang deacon Chao lagi, dan berkata sambil tertawa, Chao kecil, Anda berhutang padaku hubungan yang besar kali ini. Anda tahu, jika Anda bertindak sembarangan, Anda akan merusak jiwa kelima puluh tanpa alasan. Dosa macam apa? Kali ini saya mengirim seseorang untuk membawamu untuk Anda. Bahkan jika lima puluh orang ini terbunuh di kantor, ada bukti, dan Anda akan baik-baik saja. Jika tidak, jika kesalahannya begitu besar, Anda tidak akan efektif. Tapi kamu tidak akan bisa berjalan. Terima kasih penatua Li karena telah membantu, dan bersyukur dalam hatimu, kamu akan mengingat kebaikanmu, jangan berani melupakannya seumur hidupmu. Dengan cepat menganggukkan kepalanya. Deacon Chao tersenyum tersanjung, tersanjung. Tapi ada ledakan kemarahan di hati saya, kali ini bagus. Penghargaan untuk penerbangan datang, dan saya juga mendapat bantuan. Itu benar-benar neneknya. Kian Fan itu. Benar-benar berbahaya, dan informasi yang diberikan tidak akurat sama sekali. Ham. Deacon Chao memfitnah, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Dia harus memeras wajah tersenyum untuk berpura-pura itu sangat sulit. Penatua Li ada di sana untuk menemaninya. Seolah-olah dia adalah orang tua dan dermawan penyelamat jiwa, dia menikmati semua hak istimewa. Tapi segera, rasa superioritasnya hilang, karena api jahat konyol domba yang menangkap harimau telah membakar kepalanya. Menginjak. Laju kecepatan yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Tetapi dengan suara keras, seorang guru Guiyuan telah mendorong pintu terlepas dari sopan santun, menerobos. Dan memandang mereka dengan kesedihan dan ketakutan. Penatua Li, hal besar tidak berjalan baik. 50 orang yang kembali yang kamu kirim ke Yuan-Yuan semuanya dihancurkan oleh seluruh pasukan. Apa? Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, dan Penatua Li tidak bisa menahan nafas. Tiba-tiba tercengang. Chapter 989, Iknai. Setelah tinggal di dunia untuk waktu yang lama, Penatua Li tampaknya tidak pulih. Ketika reaksinya datang, dia memandang Deacon Chow dengan kepala kaku, dan wajahnya cemberut, dan wajahnya tidak dapat digambarkan sebagai tertekan. Saya berkata Xiao Chow, apa kau yakin? Ini mata-mata, oh, harus. Haruskah kamu menjadi kentut? Tampar. Dengan suara renyah, Penatua Li menjabat tangannya dan memberi tamparan pada Deacon Chow, memarahi dengan keras, rumput nenekmu, kamu jelas-jelas menyakiti orang tua itu. Di mana ada mata-mata biasa dengan kekuatan seperti itu, 50 seorang pria kuat dari Gui Yuan menjadi tumpukan mayat dalam sekejap. Dan pihak lain setidaknya adalah orang kuat dari puncak Gui Yuan. Bahkan kekuatan musuh tidak jelas, Anda berani datang kepada saya untuk meminta bantuan. Sulit untuk disalahkan, kematian tidak disayangkan. Penatua Li menjerit, tetapi Diacon Chow juga merasa sedih, wajahnya menggigil, dan jantungnya mati lemas. Mata-mata ini tidak ditemukan olehnya. Qian Fan yang mengatakan kepadanya bahwa selusin pembudidaya jiwa bisa menakuti dia, dan dia tidak peduli tentang hal itu. Tetapi siapa yang tahu bahwa ini sebenarnya adalah janggut yang keras, seluruh pasukan 50 tuan dari jiwa-jiwa yang meleleh dihancurkan, dan sekarang ada 50 tuan dari Gui Yuan. Tetapi tidak ada yang selamat. Tiba-tiba, lubang ini semakin besar dan semakin besar, mereka berdua mungkin tidak bisa berdandan, mereka harus mencari bantuan asing lagi. Menekan kepalanya dalam-dalam, dia tidak berani berbicara, tetapi Diacon Chow hanya seorang diakan. Sekarang menjadi momok besar, dia secara alami tidak dapat kembali ke langit dan hanya bisa menghadapinya. Penatua Li, seperti semut di panci panas, melompat dengan cemas dan berjalan bolak-balik beberapa langkah, menatap Diacon Chow, yang pemalu dan tersentak. Sangat penting untuk membuat keputusan sesegera mungkin. 50 ini kembali ke Yuan Kuat, tidak bisa hilang sia-sia. Setelah berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, Penatua Li akhirnya menarik napas dalam-dalam, menginjak kakinya, dan kemudian berjalan keluar dari pintu, mengertakkan gigi. Ikuti aku, wajahnya penuh dengan kesedihan, Diacon Chow tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru mengikuti. Setelah pekerjaan Yi Siang, seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah seperti mahkota giyok di sebuah ruangan yang penuh dengan dan siang, dengan alisnya yang gemetar, matanya penuh kejutan. Berteriak, Apa? Apa yang kamu katakan itu benar? Begitu banyak orang yang hilang? Kekuatan orang itu benar-benar serius. Ya, kudanya diabadikan, orang ini pasti ikan besar, tapi itu bukan hanya mata-mata. Sambil membungkuk di sebelah lelaki tua itu, mata penatua Li berkilau. Seperti divisi militer yang dikepalai anjing, dan dia membuat rencana, orang ini begitu kuat sehingga dia tiba-tiba muncul di tanah Beizu. Pasti ada misi khusus, meskipun kita telah kehilangan waktu ini. Beberapa kuda, tetapi selama orang ini dimenangkan, itu jelas merupakan kontribusi terbesar Beizu, tidak hanya di sisi patriak, bahkan dalam empat kasus lainnya. Bahkan di depan sekutu yang datang untuk membantu ke empat negara, itu adalah mutlak ini adalah hal yang mengangkat wajah. Persembahan Ma sekarang adalah salah satu dari sepuluh persembahan agung dari sekte ini, tetapi selama orang itu diturunkan, ia setidaknya bisa masuk ke dalam tiga besar. Mendengar ini, Na Ma belum mengatakan apa-apa. Dia koncao di sisi lain tidak sabar untuk menariknya ke dalam air. Dia mengangguk dengan cemas, ya, ya, Penatuali berkata begitu banyak, kami akhirnya menangkap hal seperti itu peluang, saya menemukan peran seperti itu. Jika saya melepaskannya dan menemukannya oleh musuh-musuh lainnya, saya memenangkan orang itu. Saya khawatir saya tidak akan menyesalinya. Saya meminta utusan untuk membuat keputusan lebih awal. Meskipun kata-katanya bagus, tapi kekuatan pria itu, aku takut itu telah mencapai puncak, tidak mudah untuk berurusan dengan. Dengan lembut memutar janggutnya, alis kuda itu selalu sangat mengerutkan kening, tetapi masih ragu. Dapat dilihat bahwa biasanya setiap langkah harus hati-hati dan hati-hati. Saling memandang, Penatuali terus menyihir, asuransi yang disebut kaya dan mahal, Ma tidak perlu khawatir tentang itu. Pria itu hanya kembali ke puncak dinasti Yuan, persembahan Ma dikoordinasikan dengan 10 puncak percandian, dan dia dikelilingi dengan kokoh. Belum mendapatkannya, budidaya yang sama untuk kekuatan, dengan 10 lus dan 1, tidak ada alasan untuk kewalahan. Selama dia dicegah meledak, semuanya harus bebas. Mem, kata-katamu cukup masuk akal. Sekali lagi, saya memikirkannya sedikit, hati energi kuda itu semakin diabadikan, tetapi masih ada sedikit keraguan, tetapi jika orang itu bukan penguasa puncak umum, atau Raja Pedang Sembilan Pedang Zhongzu, maka kali ini, tetapi. Namun, masih menunggu suaranya jatuh, Penatua Li sudah menyeringai dan melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya dengan ceroboh, ini terlalu banyak pertimbangan bagi kuda untuk disembah. Jika dia adalah Raja Sembilan Pedang, bagaimana dia bisa berperilaku begitu licik dan tidak berani? Dia menunjukkan kepalanya dan berada di belakang tim karavan untuk dihancurkan, aku takut dia takut leluhur kita akan kesulitan untuk mengatasi kekuatan seluruh leluhur kita. Gaya seperti itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh generasi arogan dari Sembilan Raja Pedang. Ambil saja pekerjaan pertama ini, jangan terlalu khawatir. Sambil mengerutkan alisnya, Ma Fengjing memikirkannya lagi sejenak, dan mengangguk sedikit, merasa masuk akal, dan akhirnya ragu-ragu. Kamu menunggu di sini. Aku akan mengundang beberapa penyembah untuk bekerja bersama, menurunkan penjahat Zhongzu, dan membuat kontribusi untuk Zhongmen, HAM. Segera setelah itu, kuda itu mengabadikan Jubah. Dan berjalan melewati pintu dengan kasar. Penatuali dan keduanya membungkuk dalam-dalam dan berteriak, selamat atas kemenangan pencerahan kuda, dan kemenangan tiga besar. Tidak ada jawaban, Ma Feng sibuk dengan pelayanan yang baik. Dan dia pergi. Ketika sosoknya benar-benar menghilang, Penatuali dan bakatnya perlahan-lahan berdiri, saling memandang, dan berkata dengan tak berdaya, ya, kredit yang Anda dapatkan dikirim lagi. Tanda seru. Ya, ya, dia koncao merasakan hal yang sama tentang kepalanya. Tetapi ketika dia mendengar ini, Penatuali memiliki wajah yang kusam, dan kemudian dia membentak lagi, dan menamparnya dengan keras, ini kentut, sesuatu yang terlalu banyak untuk dicapai. Tetapi pergi, pergi ke pintu Zhong untuk bersiap menyambut kuda. Kemenangan En Shrin, Uh, Penatuali, mari kita sambut. Omong kosong, kamu tidak ingin mendapatkan kredit ini? Dia makan daging, jadi kita harus minum sup. Informasi apa yang kami berikan? Alisnya sedikit bergerak, dan Penatuali merasakan sedikit kesedihan dan kebencian untuknya, dan dengan jijik berkata, Jika kita bahkan tidak menunjukkan wajah kita dalam masalah ini, kita bahkan tidak bisa minum sup. Lau Air akan mencurahkan seluruh kredit sendirian, tetapi Anda tidak mau rela, setelah lengan jubah dilemparkan, Penatuali segera pergi. Diakon Chao merenung cukup lama, dan akhirnya menyadari bahwa dia cepat-cepat mengikutinya. Ya, untuk ikan sebesar itu, ia harus minum sup ikan, hehehe. Jadi, dua lelaki tua ini yang ingin merebut kekuasaan, menerjang langit dan salju, berdiri dengan tenang di pintu masuk Zhong, tidak takut dengan angin dingin yang hebat, hanya berdiri seperti ini. Hanya menunggu sepuluh penyembah untuk kembali dan bernyanyi. Kemenangan, berbaur dengan mereka, dengan sukacita jasa. Tapi yang jelas, segalanya tidak seperti yang mereka harapkan, karena kali ini mereka menendang bukan pelat besi biasa, tetapi pelat baja yang terlalu keras menjadi sulit. Setengah jam kemudian, dengungan ruang di persimpangan Zhong Man terdengar, dan Penatuali dan keduanya melihatnya. Mereka tidak bisa membantu, tetapi melangkah maju untuk menemuinya. Namun, dengan suara nyaring, bayangan gelap melintas, dan wajah yang akrab segera muncul di hadapan mereka, bukan persembahan kuda yang dengan senang hati pergi untuk menangkap pencuri. Tetapi pada saat ini, kuda yang diabadikan tidak begitu gembira seperti yang mereka kira, dan bendera itu menang. Sebaliknya, itu tidak terawat, dan dalam keadaan malu. Seolah-olah itu adalah prajurit yang kalah, melarikan diri dengan panik. Uh, Bu menyembah, kamu, melihat adegan ini, Penatuali dan mereka berdua bergegas untuk bertemu, dengan ekspresi terkejut, orang itu, apakah Anda menangkap? Papa. Namun, mereka tidak menunggu mereka untuk berbicara, dan ketika mereka melihat bahwa mereka berdua, mereka tidak dapat membantu tetapi mengibaskan dua pukulan sekaligus. Saya punya wajah untuk menyebutkan orang itu? Ini benar-benar leluhur Anda, tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tetapi takut pada rekan setimnya yang seperti babi, Anda bahkan tidak tahu dari mana asal partai lain. Berani membiarkan lelaki tua itu membawa seseorang untuk menangkap orang? Sungguh, lelaki tua sekarang aku ingin mencekik kalian berdua. Uh, ma diabadikan, apa maksudmu, tidakkah mungkin bagimu untuk? Penatua mengerutkan kening, dan Penatuali terkejut, dan dia ketakutan. Namun, sebelum dia bisa mendengar suaranya jatuh, ada ledakan keras, dan pesona tak terlihat di pintu masuk sekteha yang menggigil dengan ganas, kemudian dengan ledakan keras. Itu benar-benar hancur. Di tempat pesona itu runtuh, seorang wanita cantik dengan wajah dingin tiba-tiba muncul, semua dengan ekspresi marah di wajahnya, mengertakan giginya. Melihat dia benar-benar menyusul, Ma Feng Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan buru-buru mundur. Seolah-olah kesal dengan sesuatu, dia tidak berani memandangi wanita itu. Sikat-sikat. Pada saat ini, ribuan suara pemecah udara tiba-tiba terdengar. Setelah beberapa saat, semua tuan dari hayang sekte muncul di sini, dan momentum yang kuat membanjiri wanita itu. Dan itu penuh dengan warna pembunuh. Tetapi wanita itu, seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup, sama sekali tidak keberatan, hanya sepasang mata yang dingin, masih menatap persembahan kuda yang terus mundur dari belakang. Tidak bergerak, dengan pembunuhan telanjang di mata mereka. Menginjak. Sebuah langkah yang jelas terdengar, dan seorang pria paruh baya dalam setelan berani dan wajah tegas berjalan di depan orang banyak, menatap wanita itu dengan keras, dan berkata dengan keras. Di master sekte siahai yang berjalan di atas awan, yang adalah gadis itu, berani menghancurkan ku zong zong men terikat, apakah kamu tidak takut mati? Ham, sekte master hai yang berjalan di atas awan, ada lengkungan dingin di sudut mulutnya, dan wanita itu menyeringai dengan senyum di wajahnya, tentu saja, orang-orang sebagus nama mereka. Dan mereka tidak seberuntung itu. Wanita tua itu membenci anak itu, dan kafilah mengejar anak itu baik-baik saja, dan memiliki rambut setengah dengan Anda hubungan uang. Anda harus melompat keluar dan menghalangi bibi dan nenek Anda, dan itu adalah hal yang sama sepanjang waktu. Ini seperti lalat, dan tidak ada habisnya, Anda tidak bosan, bibi dan nenek Anda sama-sama bosan. Cukup ambil sarang lalat Anda, seratus, selamatkan masalah. Alis tidak bisa menahan buncangan, berjalan yun memandangnya dalam-dalam, tetapi dia tertawa keras, ambil sekte hai yang saya. Nada besar, gadis itu mengira dia adalah seseorang, jangan meniupkan kulit sapi, memalukan. Begitu komentar ini keluar, semua orang di sekitar penonton tidak bisa menahan tawa dan menatap mata wanita itu, penuh penghinaan. Hanya kuda yang diabadikan itu yang tahu kebenaran, gemetar dengan wajah, gemetar dan berani bergerak. Chapter 990, Myth. Siapa aku? ada lengkungan pesona jahat di sudut mulutnya, dan wanita itu melirik persembahan kuda yang sudah dingin, dan tidak bisa menahan tawa keras. Aku tidak tahu siapa aku. Jadi aku berani mengirim seseorang untuk menghalangi hal-hal baik gadis ini. Pria ini benar-benar si ya al, maka kamu harus mengangkat telingamu dan dengarkan aku, gadis itu adalah. Kekaisaran bintang pedang Zhongzu, leluhur lama akan mencium raja pedang hujan yang dingin, dan seratus Li Yu Yu juga. Apa? Nine Sword King? Pupil mata tidak bisa menahan diri, semua orang di tempat itu menghirup udara dingin, memandangi Bai Li Yu Yu dengan ragu, seluruh tubuh gemetar dan berdiri diam. Penatua Li dan Diakon Chao bahkan lebih tercengang. Bagaimana mereka dapat berpikir bahwa mata-mata Zhongzu yang mereka anggap sebagai ikan besar sebenarnya adalah tuan seperti Raja Sembilan Pedang. Dan tidak heran bahwa semua orang yang pergi ke sana mati dalam kekacauan. Ketika Anda bertemu Raja Sembilan Pedang, apalagi yang ingin Anda akhiri? Sebenarnya, Sembilan Pedang Raja memang ikan besar, dan ikan besar yang tidak bisa lebih besar lagi. Intinya, ikan besar ini, mereka tidak bisa makan bersama dari atas ke bawah. Pipi mau tidak mau merokok keras, awan berjalan tidak bisa tidak menelan keras dan menelan, dan ada juga seterum di hatinya, dan kemudian dia melihat orang-orang di bawah dengan marah, berteriak. Ibunya, yang ibu membawa Nine Swerking ke Benzong, berdiri untukku. Wajah itu penuh dengan keluhan, dan kuda itu diabadikan dan berdiri dengan gemetar, hampir menangis. Oh, itu teman lamamu. Dia menghela nafas panjang, berjalan membenci Yun dan menggertakkan giginya, tinjunya tidak bisa menahannya, dan dia ingin membunuhnya segera. Tetapi segera, kuda yang diabadikan itu tampaknya segera bangun dan dengan cepat mengepalkan tinjunya, tunggu sekte master, bukan urusan saya untuk melakukan ini, itu saja. Mengatakan itu, Ma Feng memutar kepalanya dengan keras dan menatap penatuali. Dengan membentak, dia membantingnya dengan keras dan memarahi, sialan binatang buas. Yang memintamu untuk membawa Raja Sembilan Pedang, juga membunuh banyak saudara. Ma diabadikan, sekte master, aku. Sudut-sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi bergetar, penatuali penuh dengan keluhan, dan kemudian tiba-tiba berbalik. Memandang Deacon Chow yang bekerja keras, telapak tangannya jatuh, dan tersentak, dan pergi di wajahnya sebuah telapak tangan berwarna merah cerah, meminum dan mengutuk berulang-ulang, sialan. Saudara-saudara Guizong dan Soul Fusion di sekte ini semuanya dibunuh oleh Anda. Siapa yang meminta Anda untuk main-main dengan Raja Sembilan Pedang? Dengan ekspresi pahit di wajahnya, Deacon Chow hampir menangis, soverein, mafu. Dan Elder Li melihat bahwa kali ini informasinya salah. Aku benar-benar tidak peduli padaku, itu adalah uang keluarga uang. Eh, Deacon Chow menoleh dan melihat bahwa dia ingin menangkap kambing hitam lain, tetapi sayangnya, Zhuovan dan kelompoknya sudah pergi jauh. Dan pelakunya yang paling mendasar di sini adalah dia. Dia bahkan tidak bisa menangkapnya, dia hanya bisa menderita. Jadi dia hanya bisa menunjukkan wajah sedih kepada orang-orang dan menjelaskan, saya juga mendengarkan laporan garis Kianjia sebelum saya menangkap mata-mata Zhong Zhu. Siapa tahu itu adalah Sembilan Pedang Raja. Tidak ada dasar untuk verifikasi hal-hal sialan, bisakah kamu percaya apa yang kamu dengar? Hei, itu sangat disayangkan, ya? Dia mengertakan giginya dengan keras, dan berjalan di awan dan tidak bisa tidak memarahi, dan kemudian dengan cepat memandang Bai Yu 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 dan membungkuk. Leng Yu Swerking, kali ini benar-benar disalahpahami. Ini adalah anjing dan benda-benda. Kamu akan didenda jika kamu ingin bertarung. Dan sekarang Zhong Zhu dan Bei Zhu tidak berperang. Kami hanya bertarung dan tidak sepenuhnya merobek wajahmu. Apakah kamu pindah ke tempat lain terlebih dahulu agar tidak merusak kedamaian semua orang? Senyum jahat melintasi sudut mulutnya, Bai Li Yu Yu segera menutup mulutnya dan terkekeh, penuh sarkasme, berkata, berjalan awan, Anda benar-benar baik, kedua belah pihak akan berperang. Anda masih berbicara kepada saya tentang perdamaian? Mengapa tidak datang? Hehehe. Setiap kali kontradiksi antara kedua belah pihak belum dipimpin oleh Hai Ming Zhong, apakah Ouyang Lingtian yang memimpin? Kita hanya mengetuk drum. Benar-benar tidak ada kebencian besar dengan negaramu. Omong kosong, sebelum dia selesai berbicara, Bai Li Yu Yu memiliki kilasan di matanya, dan dia dengan mencibir berkata, Sebagai lima leluhur Beizu, musuh datang ke pintu dan hanya ingin menghindarinya, tanpa hati yang menjaga, untuk bertemu musuh. Yong, bahkan anak itu tidak sebaik dewa. Dia berani bertarung di depan nenekku. Tapi kau bersandar di pintu besar, tapi kau tidak punya nyali dan keberanian. Apa gunanya bagimu untuk menjaga di Beizu? Tidak ada perbedaan dari pemborosan. Dalam hal ini, gadis ini melakukan hal yang baik untuk Beizu hari ini, menghilangkan beberapa benda yang hancur, mungkin melihat Ouyang Lingtian lain kali, dia harus berterima kasih padaku. Hehehe. Wajahnya keruh dan tidak stabil, berjalan. Wajah Yun berangsur-angsur menjadi dingin, menggertakkan giginya. Jadi, apakah gadis itu akan menolak untuk menyerah? Bagaimana menurutmu? Ham, oke, karena itu yang terjadi, jika Hai Yang Sekte saya mundur lagi, itu tidak masuk akal. Mataku sedikit menyipit, dan awan yang berjalan menggertakkan giginya dengan keras. Berteriak keras, Baily Yuyu, aku tahu kalian sembilan raja pedang yang kuat, tapi jangan meremehkan kekuatan kita, lagi pula, kita juga memiliki ratusan yuan yang kuat. Puncaknya bahkan lebih dari seratus orang. Dengan kamu sendiri, jika kamu ingin bertarung melawanku, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan manfaat. Terus terang, kamu hanya puncak dari Guiyuan. Dengan alis terangkat ringan, Baily Yuyu menatapnya dengan tajam, tetapi dia tertawa keras, yah, bagus, coba. Begitu kata-kata itu datang, Baily Yuyu tiba-tiba tampak dingin, dan tubuhnya bergetar. Angin dan salju di langit begitu tak terduga, sehingga mereka semua berhenti. Pada saat berikutnya, langit seperti air mata, memancarkan petir perak, gas pedang terbang melintasi, dan pedang melayang, merobek tanah yang retak dan kosong. Setiap udara pedang terbang melintasi langit seolah-olah menghancurkan seluruh dunia. Dalam sekejap, dunia salju dan salju terbang berubah menjadi ruang perak. Di mana-mana, di setiap sudut, ada pedang perak di langit. Dan segala sesuatu yang disentuh oleh lengan pendekar pedang perak itu tidak sengaja berubah menjadi lalat abu-abu. Tampaknya dunia benar-benar didominasi oleh Baily Yuyunya, dan tidak ada yang bisa lepas dari telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa tidak terkejut, dan keringat dingin di kepalanya merembes seperti air terjun. Seluruh sekte Hai yang memiliki puluhan ribu tuan, tetapi di depan seorang wanita, itu tampak seperti semut, hidup sebagai dingin, hidup ada di tangannya, tanpa otonomi sedikitpun. Walking Cloud berteriak keras, tubuhnya penuh momentum, begitu curam sehingga dia bergegas menuju Baily Yuyu, dan para Master Guiyuan lainnya melihatnya, dan mereka semua mengikutinya. Hati yang menentukan, dan menyerang dengan semua kekuatan mereka. Tiba-tiba, aun perak dari langit terbang, kekuatan tanah bertabrakan, dan bang berdering keras, bergemah di antara langit dan bumi, tetapi tidak ada kedamaian di dunia, sama seperti neraka Asura. Mobil Zuofan masih berjalan di jalan bersalju yang luas, melihat keajaiban langit di atasnya, terlihat dengan mata telanjang, bahkan gelombang suara gemetar di angkasa. Mata semua orang penuh dengan kejutan dan kejutan. Bahkan Zuofan, melalui jendela kali ini, jarang menyaksikan pemandangan aneh langit dan bumi pada saat ini. Jejak keheranan tak terhindarkan melintas di matanya, dan dia menghembuskan nafas dan menganggup diam-diam. Tuan Guiyuan telah mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Dalam analisis terakhir, pertempuran antara para pembudidaya Yuan Yuan tidak lain adalah kontrol kekuatan langit dan bumi. Master dari seluruh sekte Hai yang bahkan tidak bisa bernafas, apalagi kekuatan dunia. Prestige dari Nine Sword King benar-benar pantas mendapatkan reputasi. Mendengar ini, kerumunan yang lain tidak bisa membantu tetapi mengangguk sedikit, diam-diam menghirup. Menekan satu case dengan satu orang, kekuatan Nine Sword King benar-benar abnormal. Panggilan. Namun, kita tidak harus menunggu semua orang terkagum-kagum dengan kekuatan yang kuat dari perubahan yang mengubah langit ini. Mobil buas roh yang melaju kencang, tapi tiba-tiba berteriak, berhenti tiba-tiba. Orang di dalam mobil itu juga bergoyang, dan hampir terlempar keluar dari mobil karena berhenti mendadak ini. Setelah mobil berhenti sepenuhnya, seorang penjaga mengangkat tirai dan melihat keluar, tetapi matanya menyusut, dan dia dengan cepat melihat ke belakang dan berkata kepada Zuofan, Tuan. Di luar, apakah kamu di sini? Hahaha. Sudut mulutnya sedikit miring, Zuofan tampaknya tahu siapa dia, dan dia tidak menganggapnya serius. Lalu perlahan-lahan membuka tirai dan melihat ke depan, tetapi melihat tim lebih dari 10 orang berdiri diam saat mereka berbaris. Di jalan, orang yang berkepala adalah orang tua yang ulet naik dan turun sembilan kaki, dan selusin orang yang tersisa berdiri di belakangnya dengan sangat patuh, menurunkan alisnya dan tampak tenang. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, seorang penjaga tampak bingung siapa mereka. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang harus kita tunggu ada di sini untuk menemuhiku. Menarik kuir perlahan keluar dari mobil, Zuofan mengambil napas dalam-dalam. Dan menatap pria tua itu dengan tulang besi, matanya berkedip-kedip di matanya, dengan samar berkata, penguasa pedang terkalahkan, Bailyu Tian, kami akhirnya bertemu. Apa? Pupil mata tidak bisa membantu menyusut, semua orang terkejut tiba-tiba, dan wajahnya luar biasa. Dia adalah penguasa pertama dari lima negara bagian, Jian Sun yang tak terkalahkan, Bailyu Tian. Bagaimana dia bisa ada di sini? Apa maksudnya menghentikan kita? Melihat warna terkejut dari semua orang, beberapa bahkan tidak bisa mempercayainya. Zuofan tidak bisa menahan tawa dan menunjuk ke tempat di mana lelaki tua itu dan orang-orangnya, diam-diam berkata, lihat, apa batas dari tempatnya? Mendengar ini, orang-orang melihat ke atas. Tetapi mereka terkejut lagi, dan wajah mereka membeku. Saya melihat bahwa dari awal Hai Yang Zung, telah membentang ratusan kilometer, yang semuanya adalah tenda perak dari Bailyu Yu, dan pedang itu terbang. Hanya di mana lelaki tua itu berada, lautnya tenang dan tidak terganggu. Bahkan jika itu hanya satu garis terpisah, ada dua batas, satu begelombang, ombak bergolak, yang lain tenang seperti danau, dan jika tenang, itu sangat aneh. Aku pikir di bawah langit, hanya ada Bailyu Tian, yang dapat menekan momentum Raja Pedang dan mencegah kekuatan dunia dari campur tangan sedikitpun. Yang Tian melihat ke dalam kubah langit. Zuofan tidak bisa menahan tawa, lalu mengambil tangan kecil kuir, dan berjalan perlahan menuju Bailyu Tian di mata semua orang yang kagum, tenang dan alami. Dan Bailyu Tian menatapnya lekat-lekat, tanpa sepatah katapun, hanya menunggu dia untuk bertemu. Uh. Namun, pada saat ini, di antara orang-orang di Bailyu Tian dan rombongannya, sesosok hitam muncul tiba-tiba, bergegas menuju Zuofan segera, dengan kekuatan pembunuh yang kuat. Mendekati pintu Zuofan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!